Kejadiannya pada saat itu Kata Sayyiduna Uthman bin Talhah Kita sering bukain Ka'bah Itu setiap hari Senin dan hari Kamis Ini kejadian lagi zaman jahiliyah Bagi dia Tapi waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah diutus Menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala jahiliyah bagi siapa? Bagi Uthman bin Talhah Tapi waktu itu kaum muslimin sudah ada Ini Nabi sudah diberikan wahyu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada suatu hari Dikala Ka'bah pintunya lagi dibuka Maka datang Nabi Muhammad SAW Beliau ingin masuk ke dalam Ka'bah Beliau ingin masuk ke dalam Ka'bah bersama manusia lainnya Bersama orang-orang lainnya Begitu riwayatnya Hingga pada saat itu Kata beliau Fa'aglattu lahu wa niltu minhu Fa'alu ma'anni Jadi sempat Uthman bin Talhah waktu itu yang belum menjadi muslim Dia Menghalangi Menghalangi Nabi kita Muhammad SAW Jangan masuk Dihalang-halangi Tapi Beliau tetap sabar menghadapinya Sabar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salam Thumma qal Saat itu beliau berkata begini katanya Waktu itu ya Muslimin lagi Dilemahkan oleh orang-orang Kafir Mekah Rasulullah sampaikan begini sama Uthman Ya Uthman La'allaka Satara Hadha'al miftah Yawman biyadi Adauhu Haythu shi'tu Hay Uthman Akan datang nanti suatu masa Kau akan menyaksikan Kunci Ka'bah itu ada pada tanganku Bukan pada amat Sekarang ente yang lagi megang kunci Ka'bah Nanti anak yang pegang Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim Wabarik alihi wa alihi wa alihi Satara Kau akan menyaksikan Hadha'al miftah Ini kunci ini Yauman pada suatu hari Biyadi Biyadi Di tanganku Adauhu Haythu shi'tu Nanti aku serahkan Kepada siapapun yang aku mau Terserah Ana Ana mau kasih siapa aja Terserah Ana Kata Nabi Gak ada yang bisa ngambil dari Ana Gak ada yang bisa ngatur Ana Itu kunci Ana yang pegang Dan Ana Serahkan kepada siapa aja yang Ana mau Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim Wabarik alihi wa ala alihi Uthman bin Talha Bukan Uthman bin Affan ya Namanya sama Uthman Tapi ini bin Talha Ketika itu masih dalam keadaan kafir Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Malah dia balikin gitu Dia bilang begini Lakat halakat kuris Yawma'idhin Wadalat Wah Kalau sampai Kunci ente yang pegang Kunci ada di tangan ente Terus ente yang ngatur kunci itu Dimana saja ente mau taruh Berarti Orang kuris saat itu Lemah Dan orang kuris saat itu hina Kata siapa? Kata Uthman bin Talha Fakala Rasulullah sallallahu alihi wasallam Bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Bala amarat Wa azat yawma'idhin Akan tetapi justru Orang kuris saat itu ma'am Dan orang kuris saat itu bertambah mulia Justru orang kuris bertambah mulia Allahumma salli wa sallam Wabarik alihi wa ala alihi Selesailah Kisah itu Itu kejadian Sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Di saat mereka Orang-orang kufar Mekah melihat Lemahnya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Di saat mereka dengan mudah Mengancam Pengikut Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Hari bertambah Hari, tahun bertambah Tahun Perjuangan terus Dilakukan dengan semangat oleh Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alihi wa alihi Dan para sahabat-sahabatnya Radhiallahu ta'ala anhum Hingga datanglah Tahun ke-8 Dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alihi wa alihi Tahun berapa? Tahun ke-8 Dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Sallallahu alihi wa sallam 8 tahun artinya setelah hijrah beliau Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Di bulan suci Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala Karuniakan bagi umat Islam Yang disebut dengan sejarah Fakhu Mekah Yaitu pembukaan negeri Mekah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Jika telah datang pertolongan Allah Dan pembukaan negeri Mekah Engkau akan menyaksikan Wahai Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Secara langsung Masuknya berbondong-bondong manusia Kedalam agama Islam Maka bertasbihlah kepada Allah Dan pujilah Allah Beristighfarlah kepadanya Sesungguhnya Allah maha penerima tawban InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Allah lagi kasih kamu kebahagiaan Allah lagi kasih kamu kemenangan Allah lagi kasih kamu keberuntungan Allah lagi kasih kamu kemudahan Kesabih Tasbih Dan lupa Tasbih kepada Allah Subhanallah Kesabih bihamdi rabbika Terus bertahmid Alhamdulillah Kesabih bihamdi rabbika Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tidak ada dosanya Tapi tetap beliau beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi kita Coba Yang banyak dosa ini Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita InsyaAllah Singkat kisah Mengenai kunci Ka'bah Falamma kana yaumul fatah Di hari pembukaan negeri Mecca Kala Bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya Uthman Iktini bil miftah Berikan kepadaku kunci Ka'bah Terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam Beberapa tahun yang lalu Bahwa kunci Ka'bah itu ada pada tangan Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alihi wa alihi Kasih kunci Udah gak berdaya Kasih Rasulullah yang pegang kunci Dan saat itu Rasul mau kasih siapa aja Berhak Dan gak ada lagi yang bisa Protes Allahumma salli wa sallam Wa barik alihi wa alihi wa alihi Fa'ataitu bihi Maka ku datangkan kunci itu kepadanya Fa'akhadahu minni Maka beliau mengambilnya dariku Thumma dafa'ahu ilaiya Setelah Rasulullah mengambil kunci itu Tanpa ada jiwa dendam di kolbu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Rasul berikan kunci itu kepada Uthman bin Talha Sallu ala nabi Allahumma salli wa salli wa sallam wa barik alihi wa ala alihi khuduha khalidatan talidatan la yanziuha minkum illa zalim hai Uthman pegang kunci ka'bah ini selama-lamanya secara turun temurun hanya keluargamu yang berhak memegang kunci ka'bah ini sampai selama-lamanya dan tidak ada satupun orang berani mengambil kunci dari kalian melainkan dia adalah orang yang zalim berganti kekuasaan beberapa kali tetap yang memegang kunci ka'bah adalah keluarga daripada Uthman bin Tolha radiyallahu anhu salu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa salli mubarak sampai sekarang sampai sekarang Allahu Akbar Allahu Akbar kehadidindam saat itu setelah memberikan kunci itu kepada Sayyiduna Uthman bin Tolha Sayyiduna Uthman bilang begini oh gini setelah memberikan itu ini ente pegang ini kunci ka'bah kata nabi kata nabi sallallahu alaihi wa sallam ente pegang ini kunci ka'bah selama-lamanya turun temurun selama-lamanya tidak ada yang berani mengambilnya kecuali zalim ya Uthman Allahu Akbar ya Uthman kata nabi inna Allah ista'manakum ala baytih Allah mengamanahkan kalian kamu keluargamu saat keturunanmu semua ini terhadap rumahnya ista'manakum ala baytih fa'kulu mimma yasiru ilaykum min hadhal bayt bil ma'ruf makanlah dari apa yang datang kepada kalian nanti rezeki sebab kalian memegang ka'bah ini dengan cara yang baik subhanallah barokah kala falamma wulitu nadani faraja'tu ilayh setelah aku diangkat menjadi pemegang kunci ka'bah kembali kemudian tidak berlangsung lama aku dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ala wa sahbihi wa sallam kemudian Rasulullah menyapaku dan mengatakan alam yakun alladhi kultu lak ya Uthman bukankah yang dulu aku pernah katakan kepadamu telah terjadi di hadapanmu sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ya Uthman bukankah yang pernah kukatakan padamu saat kau menganggap aku dan para sahabatku lemah bukankah yang dulu kukatakan padamu sekarang telah terjadi di hadapanmu aku teringat kembali dengan ucapan beliau sabda beliau sebelum hijrah itu di Mekah kemudian aku langsung mengatakan kepadanya bala asyhadu annaka rasulullah betul apa yang kau ucapkan sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala terjadi banyak perbincangan kapan masuk islamnya Uthman bin Talha ini apakah setelah mendapatkan kunci ka'bah itu atau sebelumnya jawabannya sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam serahkan kunci ka'bah itu kepada seorang muslim yang memang sudah menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa barik alih wa ala alih Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV